sinilah perang nih anjing ini pun perang takut takut bodoh mati hidup lagi pao main efek aja kok takut kali mati mananya musuhnya ah kepalanya lama kali matinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk guys welcome back with sleeping Redmi Note 11 dengan RAM 6GB dan udah ditambah 2GB ya sementara untuk CPU nya memakai Snapdragon 680 yang sama aja dengan Redmi 10C yang harganya jauh lebih murah daripada HP ini guys jadi apa bang yang membedain gitu Redmi Note 11 sama Redmi 10C karena masih sama-sama pakai Snapdragon 680 jadi perbedaannya ada di bagian layar guys Redmi Note 11 ini pakai layar AMOLED dan Redmi Note 11 juga udah ngedukung refresh rate sampai 90Hz ya jadi itu perbedaan dari layar HP Redmi 10C dengan Redmi Note 11 untuk internalnya ini udah terpakai 34,3 dan HP ini punya MIUI bawaan 1304 guys dimana disini untuk skor antutu dari Redmi Note 11 RAM 6 ini kalian bisa lihat HP nya memiliki skor 276.471 guys dengan skor CPU diangka 82.800 dan skor GPU diangka 50.631 menggunakan Adreno 610 ya dan disini untuk spesifikasi singkatnya kalian bisa lihat dengan RAM total 6GB HP ini memiliki RAM yang tersedia 3,3GB lagi dan total internal 128GB dimana disini aku cuma install Free Fire Max dan Antutu doang HP ini memiliki kapasitas tersedia 93,69GB lagi dan udah jelas ya bahwa HP ini memakai jenis penyimpanan UFS seri 2 guys jadi ya mungkin segini aja review singkat aku mengenai Redmi Note 11 nya jadi ini lebih kurang memang sama persis ya dengan Redmi Note 11 RAM 4 cuma ada beda di bagian RAM doang guys gak usah baca lagi langsung aja disini aku masuk ke dalam Free Fire Max nya aja guys disini sebelumnya aku mau kasih lihat dulu ya bahwa download pack nya disini udah gue download secara full guys jadi langsung aja disini aku bakalan klik download untuk settingan sinkronisasi aku sensibilitas kontrol audio ini semua bakalan kembali seperti settingan di HP aku yang sebelumnya langsung aja aku masuk ke dalam CS rank dulu ya untuk ngasih sebagian responsif layarnya disini aku bakalan set grafiknya di Mac semua kerata kanan dengan filter vivid langsung aja ya kita bakalan lihat guys responsif layar dari Redmi Note 11 RAM 6GB ini apakah lebih bagus daripada RAM 4GB guys disini langsung aku start ya guys ya waktunya kita bakalan lihat guys HP nya memiliki baterai 63% disini aku pake jaringan Wi-Fi dan brightness nya aku bakalan set diangka 50% guys ya walaupun HP ini memakai layar AMOLED tapi tetap aja guys yang aku rasain gak terlalu terang-terang amat lah ya langsung aja kita bakalan coba untuk bagian responsif layar dari HP ini dan kalau misalnya kalian undangkan HP di channel ON nih ini sama aja guys ya HP ini masih tetap bisa kalian bedain suara step nya diantara sebelah kiri atau di sebelah kanan kalian guys nih oke ya ini ada nge-prem nge-prem ya guys ya ini Snapdragon 680 emang gak soal-soal-soal buat kalian set grafiknya di grafik rata kanan semua kayak gini guys karena ya kalian bisa lihat sendiri kan terasa kayak berat guys tapi untuk bagian responsifnya ini nyaman-nyaman aja sih buat kalian gerak ini kalian tengok nih aku masuk ke dalam rumah ini kerasa patah-patah ya guys ya jadi emang gak cocok sih Snapdragon 680 ini kalian pake di grafik yang kayak gini oke nah ini depan-depanan ya guys oke untuk responsifnya gak ada problem ya gak ada ngalamin touch delay yang parah ketika depan-depanan sama anak binatang ini guys main di siapa mak ah anjing lagi perang disitu ketiak gatel kalau gak ketiak gatel hidung kuing gatel ada yang gatel bangsat jadi karena disini kerasa lumayan patah-patah tapi untuk bagi responsif gak ada problem jadi disini aku cuma saranin kepada kalian ya untuk aktifin hapus animasi disini guys kita bakalan lihat kalian ada perbedaan atau enggak di dalam free fire nya setelah aku aktifin hapus animasinya guys nah ini jujur ya guys ya ini kerasa lebih smooth guys pergerakannya daripada waktu hapus animasinya dimatiin guys nah ini sedikit lebih lancar guys enggak seberat yang tadi ya anjing yang jengkok kill pula kawan ku setan ah sinyal-sinyal tai ya guys ya kalian bisa lihat guys sinyalnya 200an bangsa disaat ada musuh sinyalnya meningkat ya kan tapi gak masalah guys walaupun sinyalnya meningkat kalian bisa lihat dengan jelas ya ketika HPnya aku arahin tembakan ke atas kepala si binatang tersebut ini sangat gampang sekali ya guys ya gak ada ngalamin problem di bagian sentuhan layar dari Redmi Note 11 ini guys yang bener sinilah perang ini anjing ini pun perang takut-takut bodoh mati hidup lagi pao main epp aja kok takut kali mati setan apa yang ditakuti anak ini ha anjing lagi kok tai bodoh kali dari tadi ya kan main epp aja kok takut-takut kok mundur-mundur lompat-lompat takut-takut dimati anjing padahal kok udah mati hidup lagi ya kan longor kali maksudnya pak nah dari sini aku cuma mau bilang aja sama kalian ya kan kalau misalnya kalian sebelumnya udah nonton video aku dari Redmi 10C kalian udah pasti paham lah karena chipsetnya sama gitu kan Snapdragon 680 yang memang gak cocok ya buat kalian set di grafik maksimum kata kanan ya karena RAM 6GB menggunakan Snapdragon 680 ini gak terlalu banyak sih perbedaannya guys cuma ada perbedaan di harga yang lumayan jauh guys kalian bisa lihat aku gak bakal gunain scoop ya guys ya langsung kepalanya guys kalian bisa lihat kan aku gak perlu gunain scoop buat ngekill anak anjing ini guys karena ya untuk bagian responsif dari HP ini seperti yang aku katakan sebelumnya menggunakan Redmi Note 11 R4 tapi ini kalau misalnya udah ngelokates kepalanya ini gak bakalan buyer lagi guys dan kepalanya udah fix langsung ini hilang guys ini kayak gini bisa lihat ya disinilah mananya musuhnya ah yang hilang kepalanya lama kali matinya kalian tengok kan guys ya ini gak ada problem di bagian sentuhan sama sekali gunakan Redmi Note 11 ini guys anjing ini ngapain kok elah pake shotgun bangsa sini kau anjing alah alah reload reload body aduh 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 mati aku boy hampir mati boy gila gila aku kan walaupun kalian ditembakin sama rame anak-anak binatang yang di depan mata kalian kan ini masih bisa guys ya buat kalian hindarin empat ke bawah boy ah betul itu lagi mati kau anjing eh mana ya mati aja susah anak anjing-anjing ini ini kuasa ya dong menurutku ya untuk HP dengan harga di atas 2 juta dapat spek yang kayak gini untuk gaming jujur ya guys ya aku bilang ini gak cocok sih guys karena kalau misalnya kalian punya budget 2 jutaan kalian bisa dapetin HP-HP bekas yang speknya jauh lebih bagus daripada HP ini guys oke jadi untuk bagian responsif ya di dalam TSRank HP ini gak ada problem ya tapi untuk bagian performa di dalam TSRank HP ini udah kerasa berat guys jadi disini grafiknya aku bakalan ganti aja di max dengan rata kiri alasannya kenapa bang karena kalian udah lihat sendiri tadi kan ngalamin patah-patah yang cukup ngeganggu dan untuk bagian panasnya digunakan selama 12 menit ya di HP ini kalian bisa lihat disini di angka 40 derajat guys untuk bagian layar depannya sementara untuk di bagian belakangnya ini masih di angka 39,1 jadi untuk HP ini bagian depannya lebih panas daripada di bagian belakang dan penggunaan selama 12 menit HP ini tersisa baterainya di angka 59% guys oke langsung kita masuk ke dalam starting kalian dari ranked game yang gunakan Redmi Note 11 RAM 6 ini kalian bisa lihat ya HP ini masuk dalam starting islandnya di grafik max dengan rata kiri di detik 30 guys jadi ini gak ada perbedaan dengan RAM 4GB sama aja dan ketika aku deketin RAM yang orang juga kalian bisa lihat dengan jelas ya guys ada ngalamin nge-prem nge-prem kayaknya ini kalian bisa lihat ya ini pergerakannya bener-bener gak semut guys jadi bisa aku katakan ya baik RAM 4 maupun RAM 6 dari Redmi Note 11 ini gak ada perbedaannya buat kalian gunakan di dalam repair guys dan langsung aja disini aku start kembali ya waktunya kalian bisa lihat dengan baterai di angka 54% brightness di angka 50% guys kita masuk ke dalam map bermuda ya tapi sayangnya untuk performa dari hape ini sama aja guys dengan Redmi 10C gak ada perbedaannya dan gak cocok buat kalian set di grafik max di dalam Free Fire Max guys nah langsung aja aku turunkan ke CT untuk ngetes performa dari hape ini untuk looting dulu ya terlebih dahulu kita lihat disini guys aku coba masuk ke dalam rumah dan oke ini berjalan cukup stabil ya nah oke ada sedikit ngalamin nge-prem nge-prem kayak gini guys padahal sinyal aku stabil di angka 30an kalian bisa lihat dengan jelas ya ini sinyal cukup bagus gak ada problem sama sekali dan gak ada orang di sekitaran aku tapi sayangnya aja Redmi Note 11 ini kalian bisa lihat dengan jelas ya ada ngalamin patah-patah guys padahal disini udah gak kuganti ya grafiknya di max ke rata kiri guys lebih pantas kalian gunakan hape ini di grafik standar aja ya guys ini kalian bisa lihat ya nah ini ngalamin patah-patah yang cukup parah ya kalau menurutku apalagi disini sinyalnya stabil di angka 40 ke 90 guys ini sinyalnya gak terlalu ngelak ya tapi ya entah kenapa guys hape ini ngalamin nge-prem nge-prem kayak gini guys ini ada orang ya guys kalian bisa lihat di depanku ada 2 orang oke disini kita lihat ya nah ini bakal ada ngalamin patah-patah pas lagi ada orang kayak gitu guys ya memang kentang kali ya guys ya performa dari hape ini guys Snapdragon 680 gak cocok sih buat kalian pakai apalagi buat gaming ya guys ya mati tau pas ada orang nge-prem dulu gitu guys baru normal ya kan tapi ya untuk bagian responsifnya meskipun hape ini ngalamin nge-prem dulu baru normal ini gak ada problem sama sekali ketika kalian coba untuk nge-prem musuhnya guys karena untuk bagian responsifnya dari hape ini tetap berjalan dengan lancar walaupun ada musuh sekalipun hape ini ngalamin nge-prem nge-prem guys ya kan sinyal kayak babi guys pas ada musuh naik ya kan kalian lihat tuh 180, 117 ya kan pas ada musuh normal kan kimak memang ya kan berat kali prepare-nya apa cuman ya kan jadi kalau misalnya kalian ada lihat hape ini ngalamin kayak patah-patah gitu kan itu bisa jadi karena sinyal guys ya karena ini sinyalnya lumayan gak stabil sih guys dari wifi aku guys anjing lama kali matinya kalau sinyal nge-lake kayak gini bah kalian udah lebih dari 200 ribu boy demiknya boy mati-mati coy nge-lake lah anjir nge-lake nge-lake boy hape-nya boy ini sebelum permainan berakhir aku cuman mau bilang guys sama kalian ya kalau misalnya kalian sekedar buat main free fire doang yang aku sarankan ya gunakanlah yang RAM 4GB ya kan untuk bagian performa dari Redmi Note 11 ini gak ada perbedaan sama sekali dengan RAM 4 guys di dalam free fire max aku gak ngedapetin perbedaannya selama aku bermain guys anjing rame kali boy ternyata ada 2-3 orang disini ya kalian tengok guys oke ini sinyal stabil ya kali ini guys nah rupanya gak stabil kawan ku aja udah macam deples tiba-tiba di depanku ya kan kan anjing sinyalnya kalian tengok nih gak bisa di bawah 100 apa cuman kalau ada orang anjing pas gak ada orang normal gitu kan pas ada orang nggak bisa kalau di bawah 100 dulu bentar gitu kan pas udah kukil baru naik lagi sinyal kawan ah di sampah coy coy udah sekarat kuat sih nyal kayak anjing apa nih mohon lah sinyal jangan nge-lag lah bangsat nih patah-patah guys ya ini gak tau patah-patah karena sinyal atau karena HP-nya guys aku gak paham guys yang jelasnya ini sinyalnya juga punya pengaruh yang lumayan besar ya guys ya di dalam gameplay kalian menggunakan HP ini guys karena ya memang HP ini punya performa yang nggak terlalu kencang kalau misalnya sinyal yang meningkat ini bakal ngalamin masalah guys mati anjing lama kali mati kau anjing demik kok kecil kali demiknya ini bangsat nggak masuk di akal boy demiknya boy sekarang kan bergerak deket kayak gitu padahal ya kan anjing anjing sampai akhir zona kayak gini guys kalian tengok dengan musuh yang terakhir guys aku pakai HP nih ya ini problemnya cuma ada di sinyal doang sih ya jadi kalau misalnya kalian ada lihat patah-patah ada kemungkinan ini gara-gara sinyal ku guys tapi untuk bagian performa dan responsifitasnya ini masih sama dengan RAM 4GB nggak ada problem yang aku alamin dari HP ini namun sayangnya aja dengan grafik Max mau kerasa kanan atau Max di rata kiri ini masih ada ngalamin sedikit patah-patah guys ya jadi aku sarankan bagi kalian yang menggunakan HP ini coba set grafik kalian di grafik Ultra aja ya di dalam Free Fire Max karena ya kalau menurutku itu bakalan ngebantu dan pastiin sinyal kalian harus stabil nggak kayak sinyal ku yang parah banget guys oke jadi makasih banyak buat kalian semua yang udah mau nonton dari awal sampai selesai sini permainan selama 14 menit dalam reket game kalian bisa lihat ya baterai yang tersisa 51% dan untuk bagian layar dari HP ini kalian bisa perhatiin ya ini di angka 39,9 dan masih stabil di angka 38 untuk bagian bakar ya jadi untuk bagian panas ini sedikit turun kalau misalnya kalian gunakannya di grafik Max dengan rata kiri atau kalau kalian bisa set grafiknya di Ultra dengan rata kiri guys oke ya so see you in the next video